Walayustaratu ayyakuna pimahalin nazilah Dan tidak disarankan baca kunan nazilah itu di tempat dimana terjadinya musibah itu gitu ya Dimana aja pokoknya yang dialami oleh kaum muslimin walaupun di luar negeri gitu Baik kemudian disunatkan yusanupis sujudi Disunatkan waktu sujud Meletakkan pertama yang dilakukan waktu sujud itu Diletakkan pertama kali dengkul yang nempel ke tempat sujud Jangan begini dulu, jangan tangan dulu tapi dengkul dulu Baru summa yadaihi, baru dua tangan Caranya gitu Summa jabatihi wa'anti ma'an Kemudian sunahnya baru jidat Kalau bisa dengan hidungnya tempat sujud Ketika sujud tangannya itu jangan dikepel gitu Dilepas, dimansur lepas ya Wa'antakuna ashabi uhma madbumatan la mufarwapatan Jari-jarinya didapetin Jangan diregangin Waktu sujud nih Didapetin gitu ya Wa'antakuna mutajihatan ilal qiblah Dan jari-jarinya dihadapkan ke qiblah Jangan begini sujudnya gitu ya Sama dengan ruku tadi Wahyu jawab ya raju lubayna yamfaqahi wajambahi wabayna batnihi wapakidahi Bagi laki-laki Mendaknya Ininya ini apa Sikunya itu diregangin Jangan dikedalemin Waktu kita sujud Begitu juga Perutnya dijauhkan dari paha Jadi jangan dirapetin begini Jangan ya Ini juga jangan dilempen begini gitu Diangkat gitu Kalau dulu guru-guru kita Mengibaratkan Dijauhkannya perut dari paha itu Kira-kira kalau dilewatin Anak kambing bisa nyeplos gitu Bisa lewat Artinya tinggi gitu Jangan di Deketin ke paha gitu Ininya harus diangkat Jangan Saya lihat ada orang sujud begini Didempelin Enggak dapat sunnah Harus dijauhkan Dari Jangan ditempelin begini Sebaliknya perempuan Perempuan memang harus disapetin Ketika sujud Sunnah kakinya itu Jangan dirapetin begini Tapi direnggakin Sejarak kira-kira Sejengkal Begitu juga dengkulnya Tangan kita Waktu kita sujud Posisinya Jangan ke depan banget Jangan ke dalam banget Jangan keluar juga Tapi Di bawah Sejajar dengan ini Manki bay Artinya Apa namanya ini Bahu ya Diukur aja Waktu sujud Jangan terlalu Kedepan Atau jangan Ditarik ke dalam Jangan keluar juga Tapi di Bawah ini Ya Dikatan Dikatan kan Waya doa Sejajar dengan Kundaknya Wanas burijlaihi Dan Kedua kakinya Ditegakkan Dan tegaknya itu Wata ujihu As-sobi'ihima Lil'kiblah Yang ketika Ditegakkan kakinya itu Jeri-jeri jenya Dihadapkan ke kiblat Jadi jangan ditekuk Gini Gini Ya gitu Kalau tekuk Gak dapet sunah Kemudian Wal-e'ti'imadu Al-abat nih Ma Dan Ketika dia Meletakkan kakinya itu Apa nih Ya Ya Ditegakkan kakinya itu Betul-betul ditekan Gitu Ya Jangan asal Nempel doang Kemudian Kemudian Sifat Sifat Yadaihi Warijla'ih Ya Wasatukuli Rukbata'ih Wa'iyas yudha' Rajami Jabhatih Wabatini As-sobi'ih Yadaihi Warijla'ih Sujud itu Ya Harus Nempel Bi'isab Atia'azumin Ininya Dua tangan Jadi tiga Dua jengkul Lima Dua Kaki Tujuh Tujuh-tujuhnya itu Kalau bisa Ya Menekan gitu Jangan asal Nempel Terutama Kepala Ditaruh Benar gitu Seperti taruh Sesuatu Yang Kalau disitu Ada Kapas lah gitu Atau Kapuk gitu Itu Bebekas Jangan sampai Naroknya Setengah-setengah Gitu Seberat-berat Kepala aja gitu Taroknya Itu Sudahnya gitu Yang sah Wabatuhu Basarihi Ketika sujud Tetap Matanya Dibuka Ya Jangan dimermin Maksudnya gitu ya Itu Maksudnya Sunnahnya Wattasbih Dan baca Tasbih Wayati Bidzikri Ma'thuri Dan ketika Sujud Tidaknya Membaca Zikir Ma'thuri Yaitu Subhana Rabbiyal A'la Wabihamdi Ya Di antaranya Itu Al-Zikir Ma'thuri Yaitu Subhana Rabbiyal A'la Wabihamdi Kalau mau dipanjangin Boleh Allahumma Laka Sajad Tua Bika Aman Tua Laka Selam Sajad Sajad Wajhi Dua Sujud Pertama Al-Ibtiros Duduknya Duduk Ibtiros Duduk Seperti kita Tahiyat Awal Ada Namanya Duduk Tawaruk Kalau Tahiyat Akhir Jadi Ada Dua Macem Sujud Kalau Sujud Di Antara Dua Sujud Duduk Di Antara Sujud Ada Ibtiros Kemudian Wayu Wajihu Asabi Ah Kir Kiblah Ketika Dia Duduk Di Antara Kiblah Sujud Apa Namanya Jari-jari Tangannya Itu Dihadapkan Ke Kiblah Wawad Uyadehi Ana Fakhidahi Koriban Min Rukbatehi Dan Meletakkan Tangannya Itu Disamping Dihadapkan Ke Kiblah Jari-jarinya Juga Di Ujung Dengkul Di Ujung Jangan Di Belakang Ditarik Dengkul Jangan Digini Kalau Gini Namanya Gak Di Ujung Dengkul Jadi Pas Di Ujung Dengkul Aja Gitu Ya Ada Kiblah Tapi Kalau Ada Yang Begini Kita Gak Salah Juga Karena Sah Saja Cuman Gak Dapat Pahala Sunnah Kalau Sempurnanya Itu Di Dalam Sholat Kita Tentunya Kita Kepengen Yang Sunnah Juga Jangan Ditinggal Itu Sebenarnya Tergantung Orangnya Juga Kebiasaan Juga Tapi Tapi Saya Perhatikan Banyak Juga Yang Ya Gak Menyadari Atau Memang Sudah Biasa Waktu Dia Duduk Di Antara Dua Sujud Itu Begini Tangannya Dibuat Pegangan Di Dengkul Padahal Cuman Disuruh Letakkan Aja Di Ujung Dengkul Jari Jarinya Jari Jarinya Gitu Jarinya 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 Jarinya